Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, gelap, dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh pengenggapan senjata Allah, dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Selam, saudaraku jumpa lagi dengan saya Fabian Seco dalam channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, saudaraku, kali ini masih seputar LGBT kita akan membahas apakah homoseksual bisa sembuh. Dalam hal menjawabnya juga tergantung. Bisa iya, bisa tidak. Namun, fakta membuktikan bahwa kemungkinan sembuh itu ada, walaupun itu melibatkan kerja dari orang yang bersangkutan. Dalam bukunya, Father John F. Harvey, The Truth About Homoseksuality adalah buku yang baik untuk dibaca tentang homoseksual, di mana di dalamnya berisi kesaksian tentang seorang gay, yaitu bernama David Morrison. Dalam bukunya, Beyond the Gay, memperkuat keyakinan bahwa sesungguhnya seseorang dapat menolak kecenderungan homoseksual yang tidak wajar ini. Setelah melalui bimbingan, konseling terutama melalui pertolongan roh kudus yang diberikan dalam sakramen-sakramen gereja, terutama sakramen tobat dan juga sakramen ekaristi, fakta menunjukkan bahwa jika ia mendapat pengarahan yang benar dan bertumbuh dalam rohani dalam komunitas yang mendukung pertobatannya, maka seseorang yang homoseksual dapat menjalin hidup yang normal. Entah akhirnya menjadi heteroseksual atau menikah dengan lawan jenis. Ataupun tetap memilih untuk tidak menikah. Namun hidup di dalam kemurnian dan juga tetap bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Itu yang dikatakan oleh David Morrison, seorang yang pernah terlibat di dalam hal homoseksual, bahwa homoseksual, gay, atau lesbian itu bisa disebutkan kalau dia berada di tempat yang benar. Dia mendapat pengarahan yang benar, dia bisa bertumbuh di dalam kerohanian secara benar, dan dia berada di dalam komunitas yang benar untuk mendukungnya di dalam pertobatan. Nah, saudaraku, berikutnya apa yang dapat diberikan kepada Yesus? Mungkin yang pertama-tama adalah pertobatan yang sungguh dan berkomitmen serius untuk hidup kudus. Setelah dia sendiri bertobat dan berakar di dalam sakramen, ia dapat melihat dengan lebih jelas apa yang menjadi panggilan hidupnya. Selama proses ini, dianjurkan agar ia memohon bantuan dari romo, pastor, atau juga konseler di dalam parokinya, jika ia memang terpanggil dan ia telah mengalami kuasa roh kudus yang memampukannya untuk menolak dosa. Ia bahkan dapat melayani orang-orang lain yang memiliki kecenderungan sama seperti dia. Namun tentunya setelah ia sendiri telah mengalami pertobatan secara terus-menerus dan melaksanakan buah-buah dari pertobatan itu. Namun demikian, seumur hidupnya ia harus tetap waspada dan juga berjaga-jaga. Ia tidak boleh berbangga hati bahwa seolah-olah ia tidak mungkin jatuh lagi ke dalam dosa homoseksual. Perjuangan untuk hidup kudus merupakan perjuangan sumur hidup bagi mereka. Dan untuk itu, ia harus mengandalkan pertolongan dari Yesus yang dapat diterimanya melalui doa-doa, sakramen-sakramen, dan juga komunitas umat beriman. Demikian, saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai apakah homoseksual itu bisa sembuh. Jawabannya, bisa iya atau bisa tidak, itu tergantung dari seseorang, apakah dia terpanggil, apakah dia menyadari, apakah dia mau bertobat untuk meninggalkan kecederungan homoseksualnya. Itu kembali lagi kepada diri seseorang. Nah, untuk seseorang supaya bisa menyadarinya, supaya bisa sampai ke dalam titik pertobatan, perlu adanya pengarahan, perlu adanya pengetahuan yang jelas, pengetahuan yang membuka hati dan pikirannya untuk boleh berubah ke arah yang lebih baik. Nah, demikian, saudaraku, apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai hal ini. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda, terus memperkuat iman Anda, dan menjadikan Anda seorang pria dan juga wanita sejati. Bila Anda merasa channel ini memberkati Anda, Anda beli sekalian subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkembang dan juga memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye. Sampai jumpa.